Aku akan menjadi lebih kuat Dengan marksman yang lain seperti Mia sama Layla ya Emang 2mm tuh emang lagi top tire banget di patch sekarang Jadinya makanya kenapa mereka lagi ngebuff si Bruno Dan untuk itu kebetulan Brody ya Udah mau rilis di original server Harusnya sih udah rilis jam 3 nanti Karena gue recordnya ini jam setengah 2 siang Dan yang gue denger-denger si Bruno ini Ada hubungan kakak adik gitu sama si Brody Itu gue kurang tau cuy kayak kepastiannya gimana Tapi yang gue bisa pastiin ialah Brody itu punya hubungan sama Benedetta Kayak mungkin apakah itu kebetulan Mumpung Brody rilis jadinya Bruno di buff Tapi gue udah tau pasti jawabannya Karena nanti bakal ada skin hero yang bakal rilis lagi Dari Bruno Jadinya kayak orang Ya strategi marketingnya muntun lah ya Jadinya orang buat beli skin itu Karena Bruno lagi di buff Nah kurang lebih simpelnya gitu Dan gue cara main Bruno gue nih Main jungler seperti biasa Karena emang dengan meta jungler sekarang Haruskan untuk ngejungle Fokus ngejungle nya Minion lebih di Apa ya Kurang diprioritasin lah Lebih prioritas ke junglenya dulu Sampai Di menit 3 lewat Barulah si Bruno nya bisa untuk nge-laning Ngambil minion Jadinya tadi kita Dari segi XP nya juga Pure dari jungle doang cuy tadi Maka kenapa Liat kan tadi gue fokusnya Untuk ngejungle di red buff Ngejungle monster di atas red buff nya Kemudian gue ke purple buff Gue gak ambil 2 minion wave di awal Walaupun sih di mid Gak terlalu penting amat ya Karena dia gak ada penambahan XP Sama gold Kayak di lane lane XP Sama gold lane nya Oke nice Bruno nya gue tampol Sama Bruno cuy Nah jadi buat kalian yang masih nanyain Bang kok lu mainnya di advanced server Kebetulan Versi buff nya ini masih di advanced server ya Jadi mohon dimaklumi cuy Karena belum rilis di original server Nah biasanya Update-update beginian itu Dia rilisnya itu 2 minggu Setelah rilis di advanced server nya Jadi biasanya tuh kalo Udah rilis di advanced server Hari Senin tanggal 14 Berarti di Original server Ya 14 hari lagi Kurang lebih gitu lah logikanya cuy Semuanya itu tergantung Moonton Karena Moonton yang punya agamenya ya Kurang lebih dari segi data Harusnya 2 minggu lagi rilisnya ya Bruno yang di buff ini Oke Langsung kita skill Tendang ya kan Ini Tendangan bolanya Udah bukan bola kaki lagi cuy Bola kasti Udah sakit ya kan Mulai pray nih ke musuhnya nih Gile Dan kenapa si Bruno ini Gue liat Cocok banget Jadi hero jungler Versi MM Kayak Isun Sin Kayak Roger Kayak Moskov Karena mereka ini punya skill escape Mia sama Layla tuh Sebenernya sih damagenya sakit banget Ngeburst banget Bahkan Kalo udah late game itu Serem banget cuy Tapi kenapa mereka Kurang jadi pilihan Untuk ngejungle Di patch sekarang Karena Mereka tuh gak punya skill kabur cuy Kalo mereka udah dipaksa Sebagai hero yang ngejungle Intinya mereka harus pake retribution Mereka itu kalo Tidak Ada Retribution Untuk nge slow musuh Mereka tuh bakal kewalahan Di incirma musuhnya Kecuali emang ditempel abis lah Mateng sama supportnya ya Ya itu aja sih emang Oke kita langsung Pendang aja ya kan Langsung bonyok itu Kayak mukanya Aduh Ini si UV nya Langsung hilang permukaan dia cuy ya Mukanya langsung hilang cuy Oke kita langsung nge-tartel aja Emang Bruno Yang gue liat Yang di buff ini ya Sepintas Ingat Zaman-zaman yang dimana Bruno sama Granger nih Jadi rebutan banget Di record cuy Masih inget gak Kalo Bruno lepas Bruno nya diambil Kalo Granger lepas Granger diambil Bahkan itu first pick waktu itu ya Pas jaman-jaman Red buff baru rilis Itu persis tahun lalu Berarti ya Gak berasa loh Jadi jaman-jaman Yang dimana Bruno sama Granger tuh Katanya efektif banget Jadi hero yang Ngamanin Red buff Kalo udah dapet Dua hero itu Serem banget gitu Ini bisa jadi penye Ini si Lesley nya ini ya Jadi tempe Pertung Pum Wah gini Oke Kalo masalah cara main Bruno Kayaknya gak terlalu bisa Gue jelasin secara detail Karena kalian pasti udah pada paham lah ya Soalnya nih hasil revamp nya Bruno ini Hampir tepat sudah setahun lebih juga Jadinya sudah bukan hal yang asing Buat gue ajarin juga Dan ya palingan gue coba kasih Ke kalian gimana sih Dari segi hasilnya Yang di buff Bruno ini Untuk kalian bisa bayangin Apakah cocok Untuk menjadi pilihan lagi Uh gila Pernah immobilize nya si clean gak tuh Emang sekarang clean bisa immobilize Cuy skill nya Jadi ngeselin banget nih Nah untuk revamp clean juga Mungkin ada yang nanyain juga Kapan sih bang Revamp clean rilis Kurang lebih Karena mereka masih Menaruh tulisan revamp Di clean Gue bisa bilang mungkin Di bulan November ya Yang dalam waktu dekat Bakal rilis itu Lapu-lapu Bahkan trailernya juga Udah ada ya Jadi lapu-lapu Bakal rilis Yang versi revamp Kalian bisa menikmatinya Mungkin dalam waktu dekat Palingan sih dalam minggu ini Mungkin ya Kalian udah bisa stand by Untuk cek lapu-lapu Tiba-tiba udah di revamp aja Terkejut batin kalian tuh Oke Ini jadi Tingin sih gue liat Bruno jadi pilihan lagi Jadi mm Biar Dari segi Maxman tuh Jangan Roger gitu Ah ini info juga nih cuy Walaupun sih gue belum bikin videonya ya Roger udah di nerf guys Dari segi wall form nya Physical defense nya di nerf Jadi banyak banget lah Jadi mungkin bisa jadi pilihan lagi lah Bruno nih yang gue liat Untuk masuk meta lagi Di jajaran MMM Yang mungkin jadi hero jungler Atau bahkan Kita pentung nih Udah hilang pala dia guys Atau mungkin jadi Jajaran meta MMM Atau Maxman Yang bisa bersaing Nantinya sama Brody cuy Karena Brody versus Bruno Yang bisa gue bisa bayangin banget ya Satu Si Bruno ini dia hero nya attack speed Walaupun dia Gak sampe full banget Kayak si Moskov ya Kayak pake scarlet Pake ini Pake WON Dia WON pun opsional Tapi dia lebih pentingin Karena damage Jadi kalo kita bilang Adu-aduan Jotos-jotosan Bruno sama Brody tuh Bisa seimbang banget lah cuy Jadi mantep banget lah ya Jadi kayak persahingin MMM ya Oke kita bakal coba Untuk rotasi Ngambil Turtle Mungkin ya Mumpung si Guinevere nya Ini temen kita jadi semangat juga cuy Gara-gara kita mainnya Terlalu barbar kali nih Match kali ini cuy Yuvi juga harusnya sih Dalam waktu deket bakal rilis Cuman mungkin November sih Karena kan baru rilis Hero Brody ya Ini kita Tendang mukanya kan Langsung jadi benyek Pup Pake Bruno lagi Karena Yang gue liat di awal-awal Ini hero langsung sakit sih Emang Good job sih Mereka dalam ngebuff Suatu hero Bahkan mereka taro catatan gitu cuy Mereka ngebuff early gamenya Si Bruno Biar bisa bersaing Oh Betulan Betulan bisa bersaing sih Oke Jadi Favorite item Yang gue pakein Untuk Bruno ya Endless Battle Plus Windtalker Itu dua kombo item Tersohor Dan tercocok Untuk gameplay ya Jadi Masalah item itu Tergantung gameplay kalian cuy Misalnya kalian suka gameplay Seperti apa gitu Apakah emang lebih Kese damage Berarti kan kalian langsung bikin DOD ya Atau langsung bikin berserker Nah gue lebih suka Ke arah tech speed Dan movement speed Jadi kayak gue bisa Langsung ngebackup Gila legendary Langsung bisa ngebackup Rotasinya juga cepet Kemudian ada tech speed Ada critical juga Jadi kayak Paket 3 item gitu loh Ada tech speed Ada critical Ada movement speed Jadi kayak Ada sepatu Ada tech speed Ada critical Sepop Langsung legendary Langsung punya Kemudian Windtalker Gue pakein buat Bruno Karena cocok aja gitu loh Sama gameplay gue Jadi gue ingatkan sekali lagi Mungkin kalian agak Apa ya Risih denger gue Ngejelasin Banyak hal Tapi itu penting mungkin Buat kalian sebagai pembelajaran juga Kalau masalah item Itu jangan Jeplok Satu set item Yang dipunyai oleh Top Global Atau mungkin Kalian nontonin gameplay orang Kalian jeplek Langsung satu set itemnya Tergantung situasi sama Gameplay kalian gimana cuy Apakah kalian lebih suka Untuk kasih Windtalker Buat suatu hero Atau kalian lebih suka Bikin Scarlet Phantom Itu dua hal yang beda cuy Itemnya beda Fungsinya juga beda Yang satu Setiap dapetin Critical hit Bakal ningkatin Detect speed ya Scarlet Phantom Jadi dari segi permainan itemnya aja Udah beda Jadi tergantung Gameplay kalian gimana Maka kenapa gue Cuman kasih liatin Dari segi set itemnya Kalau emang kalian udah punya Silahkan pake Kalau emang belum punya Silahkan pake juga Tapi kalau emang Kalian nanyain item penting apa Nah itu dua item awal Itu dua item paling penting Dari hero Yang kalau emang gak dibikin Itu sulit banget Buat itu hero tuh War damage paling Maksimumnya Waduh Langsung Waduh 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 Seketnya Wuh hampir modar gue guys Di dalam base Gila Sembilan ngejelasin dong Waduh Jadinya Maka kenapa Kalian coba latihan Untuk Mencoba item-item Yang cocok dengan Permainan hero Yang kalian mainin ya Dua item penting Pastinya emang harus Kalian bikin Sisanya kalian bebas Apakah kalian lebih Butuh item defense Atau kalian lebih butuh Damage lagi Itu semua bisa dijawab Sama kalian Karena kalian yang memang Mainin hero core nya Oke Dan buat kalian yang masih Belum like sama share juga Dan belum subscribe channel Jangan lupa Di like juga Di share juga Di subrek Jadi gue sebisa mungkin Bakal lebih sering Untuk ngebahas-ngebahas hero Yang memang lagi Kena buff Emang muntun ya Emang lagi Dipeduliin Hashtag dipeduliin Emang muntun Jadinya gue bakal Sebisa mungkin Bahas semua hero-hero Yang emang lagi Kena buff sama muntun Dan untuk Hargus revamp Kebetulan lagi trending Video gue cuy Walaupun sih trendingnya Di channel doang Tapi ya lumayan lah Antusias kalian Buset Itu Bruno Sekali tendang doang Udah beda level Udah lah Kita langsung bahas lagi Jadi Hargus revamp Kebetulan emang lagi Dibahas banget Di channel Dan soon revamp Dan kenapa Kalian nanyain bang Kok lu kayak Ngesimpulin suatu hal Si yang belum pasti Bukan maksudnya Ngesimpulin suatu hal Yang belum pasti Tapi emang itu Realita cuy Heroes revamp Kayak si Argus sama soon Itu udah masuk Dalam list Bakal di revamp Sama muntun Sama karina tuh Nah jadi Kalau gue bilang Antara emang itu Kemauan gue Bukan kemauan gue cuy Itu emang kemauan muntun Muntun udah bikin Cuman kebetulan Mereka belum rilis Di advance server Bahkan mereka Saking niatnya Mungkin bakal banyak Nanti hero-hero revamp Yang bakal keluar lagi Kayak next project Fase kedua Wah Gila Ilda yang langsung dateng Sekali pengilang Muka Bruno guys Dari peredaran Gile Nah jadi Kita bakal lihat aja Fase kedua Seperti apa Yang mereka bakal pilih Hero-heronya Cuman yang udah bisa Gue pastiin sih Argus sama soon Cuman kalau misalnya Kalian ada yang mau Kalian lihat Hero revamp Apa yang mungkin Lebih atut Untuk Di Apa ya Di revamp gitu Dipeduli nama muntun Tolong komen di bawah Ya walaupun sih Kayak yang gue liat sih Masih banyak ya Estes Kemudian ada Rafaela sebenarnya sih Cuman ganti grafis doang Gemaren Cuman ya masih efektif Kita lihat di turnamen kan Ini Estes Ya masih ada juga sih Yang dipiksi Estes Di turnamen MPL-PH pun ya Dan Kita bakal tunggu Minute 12 dulu cuy Biar lotnya jadi enhance Kemudian kita bakal ambil Pake retribution Serosot Nice Kalau misalnya masalah Hero-hero Revamp yang gue liat Banget bisa potensinya Si Leslie Leslie kayaknya Udah gak mungkin lagi Di pick di MPL ya Kayak udah jarang banget Moskov masih sering Moskov Roger Iritel Pernah kita lihat juga Gameplaynya Cuman kayak Leslie tuh Kayak udah gak pernah lagi Gitu ya kan Jadi ya Mungkin hero seperti itu Yang harus di revamp Fighter juga mungkin boleh ya Kayak Teriz lah ya Sejak dia rilis Emang sempet tenar Bahkan dipilih di MPL Cuman itu tahun lalu ya Udah gak pernah lagi Dipilih gitu loh Teriz lah Walaupun sih sesekali Cuman mungkin Seperti itu yang mereka Bisa lakukan untuk revamp Jadinya kayak Bakal ada Balance gitu loh Di game ini Jadi kayak hero-heronya Itu gak itu-itu aja Satu Yang kedua ya Ada persaingan hero Yang emang Kalau kita anggap Ada namanya hero OP Ya kalau bisa Semua hero OP Gitu loh Kalau bisa sih Seperti itu Jadinya Kayak dari segi Persaingan hero nya Juga bakal simbang Bakal lebih seru juga Gameplay-gameplay Yang kita bakal lihat Ya kan Nah ini kita Coba untuk kelarin aja Game ini yang jadi Kurang lebih gitu cuy Pembahasan singkat gue Tentang Bruno Kebetulan gue Banyak banget Bahas tentang hal-hal lain ya Walaupun sih kalian Moga bisa dapet Yang mau gue sampaikan Di video kali ini Jangan lupa Gak saya di like Di share Di komen Di subrek juga Channel ini Ditunggu video konten-konten Gue selanjutnya Untuk Mobile Legends Dan Reach of Legends Wild Raving Apa guys ya Dan bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax